Jepang berhadapan dengan Irak dalam pertandingan babak kedua penyisian grup D Piala Asia 2023 Bertanding di Education City Stadium, Irak sukses membungkam Jepang dengan skor tipis 2-1 Aiman Hussein menjadi aktor di balik kemenangan Irak lewat Bresi Angi cetak, masing-masing di menit kelima Serta sebuah gol sundulan yang ia lesakan di penghujung babak pertama Jepang perkecil ketertinggalan lewat gol yang dicetak Wattaru Endo di menit 90 plus 3 Data statistik mencatat, Jepang sebetulnya mendominasi jalannya pertandingan dengan 72 persen penguasaan bola Berbanding 28 persen milik Irak Sementara itu dalam hal peluang mencetak gol, lini depan Irak tampil lebih efektif dengan total 6 kali tendangan, 3 kali shoot on target yang berbuah 2 gol Kemenangan ini membuat Irak puncaki kelas main grup D dengan catatan 6 poin, sekaligus memastikan lolos ke babak 16 besar Jepang diurutan kedua dengan 3 poin, Vietnam 0 poin, serta tim nasi Indonesia masih 0 poin Ketiga negara ini masih berpeluang untuk lolos ke babak 16 besar Sampai jumpa di video selanjutnya